Ada yang tentang kasar, tapi bukan kata-kata kasar. Hai, welcome back to Sheets. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Hari ini saya bakal bahas tentang teori lagi. Jadi teori hari ini kita bakal bahas tentang NOMS atau bahasa Indonesia-nya yaitu kurcaci. Jadi hari ini saya bakal bahas part 1 aja, jadi untuk selanjutnya kalian tinggal tonton nanti part 2-nya. Kalian harus tonton dari awal sampai part 2 biar kalian ngerti teori tentang NOMS. Dan hari ini kebetulan kalian bisa lihat kalau saya lagi pindah tempat, tapi ini cuma sementara doang. Oke, kita lanjut ke teorinya. Oke, NOMS atau kurcaci. Jadi NOMS itu, kalau berdasarkan dari tulisan kiri atas, jadi citanya Jadi kata penulisnya, dia tuh pertama kali nemuin kurcaci pada saat pagi-pagi. Mereka itu lagi ngomongin tentang politik gitu, jadi berdebat tentang politik sama kepala boneka beruangnya si penulis di atas perapiannya si penulis ini. Ya begitu. Terus yang sebelah kanan, They have shown themselves capable of complex thought and admirable. Jadi itu dicoret, jadi itu artinya adalah secomplex thought and admirable, itu adalah pemikiran kompleks yang mengagumkan. Nah disini dicoret, kenapa? Nanti saya bakal kasih tau. Nah disini dari atas lagi, They have shown themselves capable of alarming ability to stake their little bodies into giant formations. So keeping my snacks on higher self has done nothing to stop their persistent nibbling. Jadi, mereka itu punya kemampuan yang buat manggil temen-temennya, terus bikin tumpukan-tumpukan temen-temennya itu membuat formasi raksasa yang sangat besar. Terus katanya si penulisnya, Percuma juga saya naruh snack, jadi kayak jajanan gitu, di atas lemari. Mereka itu kan bisa berdiri, eh bisa, maksudnya bisa bikin formation, jadi percuma. Karena nanti juga bakal diambil lagi kan snacknya. Terus gak bakal menghentikan gigitan-gigitan mereka yang terus-menerus gitu. Terus, another gnome stole my glasses and ate two of my cassette tapes. Jadi, gnome yang lainnya itu mencuri kacamatanya si penulisnya sama makan dua dari kaset-kaset saya. Jadi kayak gitu. Nah, gnomes itu kan tadi saya bilang ada yang dicoretkan, Complex Thoughts Unadmirable. Dia yang tadi pemirkan kompleks yang mengagumkan. Kenapa dicoret? Jadi itu ada alasannya di sini. Kalian bisa lihat di sini ada kode. Nih, ada kode combine cyper. Jadi combine cyper yang di atas ini, kalau di translate itu artinya adalah They are too dumb to possess. I have tried. Katanya si penulisnya. Jadi, mereka itu terlalu bodoh untuk dimiliki. Karena saya pernah nyoba. Dia bilang kayak gitu. Kenapa mereka tidak memiliki pemirkan kompleks yang mengagumkan? Karena di sini ada tulisan They are too dumb. Mereka itu terlalu bodoh. Begitu. Nah, abis itu, kali ini saya udah jelasin arti-artinya. Kita bakal lanjut ke Black Light Edition-nya. Oke. Jadi, gnomes itu ada Black Light Edition-nya. Jadi, kalau misalnya dikasih cahaya Black Light, itu bakal muncul kata-kata Feral Gnomes. Jadi, Feral Gnomes itu adalah kurcaci yang liar. Kalian bisa lihat gambar sebelah kanan ini yang Black Light Edition. Itu gambarnya tuh lebih liar kayak gitu kan. Terus, tapi kok yang sebelah kiri itu lebih kelihatan cheerful atau tidak berdosa. Nah, yang sebelah kanan ini lebih kelihatan berdosa gitu. Terus, Jadi, semakin kalian masuk ke dalam hutan, semakin kasar dan liar sekurcaci tersebut. Terus, Jadi, Hati-hati gigitan gnomes yang liar ini itu bisa bikin kalian semakin berambut dan semakin pendek secara bertahap. Terus, Yang sebelah kanan, Over the course of your lifetime, Which is fine if you want to work in tech support, But a nightmare for the rest of us. Jadi, Selama hidup, Masa hidup kalian, Gak apa-apa kalian bisa kerja di bagian dukungan teknis, Tapi itu adalah mimpi buruk bagi kita semua. Dan yang paling bawah itu, They can smell fear and snacks. Jadi, Mereka itu bisa mencium rasa takut sama, Ya, Tentu saja makanan, Snacks, Jajanan, Gitu. Nah, Untuk hari ini, Ini adalah part 1-nya, Jadi, Kalian bisa lihat nanti part 2-nya untuk video selanjutnya.